Peringatan hari Thalassemia sedunia di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru mengusung tema Zero Thalassemia Mayor. Tema ini diangkat untuk menghindari adanya pernikahan antara dua orang pembawa sifat Thalassemia Mayor, karena keturunannya hampir pasti akan mengidap Thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit turunan. Penyebab penyakit ini adalah kekurangan zat pembentuk hemoglobin, sehingga produksi hemoglobin berkurang dan menyebabkan pasien pucat dan merasakan pusing. Hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan Thalassemia secara total. Pengobatan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan transfusi darah seumur hidup. Peringatan hari Thalassemia ini juga dijadikan momentum oleh pemerintah Kota Banjarbaru melalui Rumah Sakit Daerah Idaman untuk meresmikan layanan unggulan hematologi-onkologi anak sebagai bentuk kepedulian terhadap pasien thalassemia. Pihaknya berharap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarbaru melalui Rumah Sakit Daerah Idaman. Pihaknya berharap upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota dan Rumah Sakit Daerah Idaman untuk menangani pasien thalassemia dapat berjalan dengan baik.